Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Bapak Musyidah Sriastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang Di Kamis 4 November 2021 di OMG Obrolan Malam Jumat Pada malam hari ini membahas tentang peluang entrepreneur dari sudut pandang guru Dan materi kita yang luar biasa Dan juga seorang pendidik dan juga seorang entrepreneur sejati Entrepreneur yang sukses Dan malam hari ini kita akan mendengarkan sharing-sharing beliau Bisa memberikan pencerahan, insight kepada kita semua Untuk selalu bersemangat dalam berwirausaha Tanpa berpanjang kata lagi Saya serahkan ke Pak Fani Terima kasih Mas Pram untuk kesempatan yang diberikan Juga ada mentor saya, Pak Koko Selamat malam dan juga Bapak Ibu sekalian Para praktisi di bidang entrepreneur yang luar biasa Selamat malam, salam sehat Salam sukses untuk kita semua Baik Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Pram bahwa saya adalah seorang guru Betul sekali Hanya saja selama ini banyak orang seringkali mengenal bahwa guru ini identik dengan zona nyaman Jadi ketika Betul Mas Pram ya Saya ngajar, saya pulang, saya koreksi, selesai Nah itu selama ini Tetapi ternyata ketika ada perjumpaan dan koneksi dengan orang-orang yang tepat Ada semacam Saya kalau menyebutnya dengan Pak Koko ini ruang hampa ya Ruang hampa dimana ruang hampa ini harus terisi dengan hal-hal yang positif Nah memang untuk hal entrepreneur ini mungkin saya disini masih pemula ya Jadi masih sebatas memulai beberapa hal yang mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian Dalam berjuang ya dalam bidang entrepreneur Atau mungkin barangkali memiliki kenalan guru ya Mungkin bisa ditularkan Oh ternyata menjadi guru itu bisa Ada banyak peluang besar yang ada di sekitar kita Asalkan kita kuncinya hanya satu Mas Pram Mau Kuncinya hanya itu Mas Pram Mau Saya mohon izin share screen Apakah sudah muncul Mas Pram Sudah sudah Baik Baik Bapak Ibu sekalian Jadi hari ini mungkin agak berbeda ya Biasanya kita melihat Entrepreneur ini dari sudut pandang Bisnis murni Tetapi kali ini saya mencoba menyajikan sesuatu yang sedikit berbeda Yaitu dari sudut pandang edukasi ya Jadi Di sini saya sebut dengan eduprener Karena Entrepreneur sendiri ini Sebenarnya Bisa juga Bisa juga dijadikan alat untuk kita Membagikan pengalaman sukses kita Kepada orang lain Utamanya kalau saya sebagai guru Saya juga bisa membagikan kepada peserta didik saya Nah itu nanti akan saya bahas Lebih lanjut di slide-slide berikutnya Oke sedikit tentang saya Nama saya adalah Fani yang dari NSPD ya Saya masih Masih remaja ya Bapak Ibu Saya lahir tahun 87 4 Juni Waktu itu hampir sama dengan Lionel Messi hanya Profesinya berbeda ya Profesinya berbeda Lionel Messi Bermain sepak bola Saya bermain bola bekel Bedanya di Jadi sama-sama bermain bola Sebenarnya Kemudian saya Beralamat di Perum Cityside Blok R21 Jadi kalau Bapak Ibu Berasal dari Malang Itu Monggo Kalau mau mampir Pak Kuko pernah mampir ke rumah saya Hanya sekedar untuk menyanyikan beberapa lagu Saya Nah Saat ini Saya aktif mengajar Di SMP KSanta Maria Malang Di SMP KSanta Maria Malang Di SMP KSanta Maria Malang Sebelumnya Saya sempat juga mengajar Di SMP KSanta Maria 2 Di SMP Panderman Dan juga di SMP KSanta Maria 1 Juga sempat Untuk HP saya Ada di Tantara Di sana 05-234-375-900 Jika ada Mungkin peluang bisnis Bisa join dengan saya Monggo Silahkan Bisa menghubungi nomor Di layar Kemudian IG saya Ada di sana Bani Yohanan Untuk IG saya ini Kebanyakan untuk Acara-acara keluarga Saya update di sana Kemudian untuk Fenda-fenda sekolah Untuk bisnisnya Yang paling banyak Di IG-nya Istri saya Karena kami Memulai bisnis ini Bersama Jadi saya dengan istri saya Bersama-sama Bisnis keluarga Jadi tidak ada yang Oh ini bisnis saya Itu bisnis saya Jadi kami Bersepakat Bersatu hati Untuk Melaksanakan Bisnis ini Oke Sebelumnya Saya ingin Berbagi beberapa hal Sesuai dengan Pengalaman saya Dan saya juga Memotret Kehidupan Di beberapa Daerah Beberapa Karakteristik Wilayah Ada beberapa Hal yang Membuat kita Menemukan Jalan kita Dalam hal Enterpenery Salah satunya adalah Kita harus mengenali Kapasitas kita Kita itu sebenarnya Kapasitasnya ada di mana Jangan sampai Kita melakukan Sesuatu Yang di luar Kapasitas kita Memang Dalam perjalanannya Pasti nanti akan Ditambahkan Oleh Tuhan Pastinya Kapasitas-kapasitas kita Lebih Luas lagi Tetapi Untuk memulai Kita harus tahu Passion dan kapasitas kita Ada di mana Itu adalah langkah awal Ketika kita melihat Peluang Usaha kita Dan yang paling penting adalah Ketika kita sudah yakin Dengan kapasitas kita Misalkan ketika Saya sebagai seorang pendidik Maka saya akan Mencari Peluang usaha Di bidang Pendidikan Maka saya harus melakukan Langkah pertama Langkah pertama adalah Saya mau Dan saya mau mulai Melangkah Itu adalah Hal yang Selama ini Sangat sulit Nah ini Saya Saya rasa Kalau kita main game itu Ini adalah Level expert Kalau ini bisa kita lewati Maka Berikutnya akan mudah Jadi akan ada Peluang-peluang yang akan Kita dapatkan Nah ini yang seperti Saya sampaikan tadi Setelah itu Akan muncul Ruang kosong Dalam diri kita Sehingga kita akan Haus istilahnya Untuk mengembangkan Kreativitas kita Dalam mengembangkan ide Oke saya adalah Seorang guru Tetapi Apakah saya hanya Mengajar di Sekolah saja Apakah saya tidak bisa Mengajar di luar Apakah tidak bisa Saya menulis buku Untuk jadi berkat Bagi banyak orang Nah itu Muncul Jadi pikiran-pikiran Ruang kosong itu Muncul Lalu Karena Saya mau Maka Muncul juga Ling-ling Yang mengarahkan saya Kedalam hal tersebut Lalu di masa pandemi Yang lalu Di awal-awal ya Utamanya Itu sangat Getol ya Sangat getol Banyak sekali Ibu-ibu muda Ibu-ibu rumah tangga itu Tertarik padahal Tanaman Ini menarik Karena Ternyata Istri saya Dan mertua saya ini juga Sangat menggemari itu Jadi selama Waktu itu Kami hanya Mungkin membeli Untuk Untuk kesenangan Kami Untuk dilihat di rumah Pulang kerja Lihat Tanaman Asik ya Lihat tanaman Tapi lama-lama Muncul ide Bahwa tanaman-tanaman Jenis ini Ternyata mudah Dikembangfiakan Karena berbentuk Undi Beberapa Saya mulai berpikiran Ternyata mudah Tidak ada yang Tidak ada yang Beli ya Tidak ada yang Menawar ya Lama-lama Ketika kami Hendak Menghapus Akun itu Ada Ada Kami sempat Ada di titik itu juga Sempat akan Menghapus Akun Online shop kami Tiba-tiba Saja Ada yang Beli dari daerah lain Dari situ Kami mulai Semangat Mulai semangat Kemudian Mulai melakukan Beberapa pendekatan Misalkan Selain dari Online shop Kami juga Menawarkan kepada Door-to-door Mungkin Kepada teman Rekanan kami Sehingga Dari situ Koneksi ini Muncul Dan akhirnya Kami memiliki Pasar sendiri Dan pasar ini Semakin berkembang Dan Alhamdulillah Kucuji Tuhan Hasil yang Yang didapatkan Dari bunga ini Sungguh Luar biasa Karena Waktu itu Posisinya Istri saya Masih ada Di Guru honorer Jadi Hasil dari Tanaman ini Sungguh Bisa Menjadi Sumber Penghidupan Di samping Penghasilan saya Sebagai guru Tentunya Ini luar biasa Beberapa contoh Ketika saya Mengembangkan Kapasitas saya Adalah Seperti Contohnya Di bawah ini Sebagai seorang guru Muncul ide kreatif Dan pulang Usaha Di bidang Les privat Jadi Memang Untuk Aturan Di sekolah saya Itu memang Tidak boleh Membunyai Les untuk Siswa Siswa Di SMA Santa Maria Jadi Saya mencoba Menggali Melalui link Melalui rekan-rekan saya Dari sekolah lain Bahwa Ternyata Masa pandemi ini Kita bisa melihat Keluang Dari segi pendidikan Seringkali Siswa hanya Dijali Dengan Tugas Entah itu Di Google Classroom Entah itu Dari WA Malah ada Beberapa Sekolah yang Hanya memberikan tugas Lewat WA saja Entah itu Dikoreksi atau tidak Nah Ini yang Cukup Miris ya Nah dari situ Muncul ide Ternyata Banyak sekali Siswa yang Membutuhkan Walaupun Kita sudah Mengenal Ada yang namanya Ruang guru Ada aplikasi-aplikasi Seperti itu Tetapi Untuk di daerah Malang Sendiri Menurut saya Banyak sekali Siswa yang Masih Membutuhkan Untuk les Privat Bertemu Ataupun secara Zoom Atau secara Meet Di Daring Dan Awalnya Saya merasa Pesimis Karena Pelajaran saya Ini kan pelajaran Yang Istilahnya Cukup Mudah Cukup Mudah Dikuasa Yaitu Bahasa Indonesia Tetapi Pada Faktanya Ternyata Banyak juga Yang Membutuhkan Ini Karena Ternyata Literasi Dalam Bahasa Indonesia Cukup Rumit Dan Banyak Siswa Membutuhkan Mentor Khusus Untuk Menyelesaikannya Nah Kemudian Saya Tidak Tahu Bahwa Saya Ternyata Bisa Menciptakan Musik Jadi Dulu Saya Tidak Pernah Tahu Itu Lalu Tiba-tiba Ada Semacam Peluang Jadi Menciptakan Sebuah Lagu Untuk Jingle Protokol Kesehatan Dulu Saya Seringkali Iseng-iseng Sengaja Menciptakan Lagu Buat Pacar Saya Dulu Zaman-zaman Kuliah Zaman-zaman Kuliah Para Pujangga Muda Selain Menciptakan Puisi Juga Menciptakan Lagu-lagu Tapi Hanya Sepatas Itu Saja Tetapi Ketika Ada Suatu Event Yang Serius Dan Ketika Saya Mulai Mengerjakannya Saya Rasakan Ternyata Saya Berpotensi Di Kapasitas Saya Salah Satunya Juga Ada Di Bidang Musik Ini Akhirnya Berlanjut Setelah Menciptakan Protokol Yayasan Kami Yayasan PDP Membuat Lomba Untuk Seluruh Sekolah Di Indonesia Untuk Membuat Jingle Ini Dan Puji Tuhan Alhamdulillah Kami Meraih Juara Dua Dan Yang Membuat Lagu Waktu itu Saya Yang Membuat Komposisi Dan Lagu Dan Dari Itu Saya Menyadari Bahwa Ternyata Botanis Saya Juga Dari Itu Dan Ketika Saya Berikan Lebih Serius Maka Menjadi Karya Yang Cukup Luar Biasa Nah Ini Kemudian Salah Satu Yang Paling Menghasilkan Dari Usaha Saya Yaitu Hobi Merawat Tanaman Jadi Merawat Tanaman Melihat Di Youtube Dan Sebagainya Belajar Dari Orang-orang Yang Lebih Sukses Terlebih Dahulu Dari Teman Istri Saya Mungkin Dari Saudara-saudara Saya Akhirnya Mulai Ada Hasilnya Apalagi Beberapa Jaris Tanaman Ini Sangat Laku Di Musim Hujan Jadi Ada Musim-musim Tentu Dimana Tanaman Tanaman Ada Pangsa Pasarnya Sendiri Seperti Misalkan Keladi Ketika Musim Hujan Dia Pasti Akan Banyak Dicar Dan Itu Sudah Terbukti Ada Bermacam-macam Jenis Yang Di Malang Sendiri Itu Ada Orang-orang Yang Memang Kolektor Ini Salah Satu Peluang Dan Ketika Kami Lakukan Itu Luar Biasa Kemudian Saya Juga Memiliki Hobi Menulis Menulis Sastra Entah Itu Puisi Entah Itu Pantun Cerpen Dan Sebagainya Dan Puji Tuhan Alhamdulillah Mendapatkan Komunitas Juga Di Bidang Menulis Sehingga Saya Sudah Menghasilkan Tiga Buku Sampai Hari Ini Luar Biasa Mungkin Berikutnya Ada lagi Buku-buku yang saya hasilkan Apalagi Dari Pembicaraan dengan Pak Koko Ini Sepertinya Ada Kabel yang Tersambung Ini Rupanya Arahnya Kesana Lagi-lagi Masalah Koneksi Ini Memang Harus Mau Dulu Dari Diri Kita Sendiri Itu Harus Mau Sehingga Nanti Hal-hal Yang Menjadi Jalan Kita Ini Akan Muncul Dengan Sendirinya Dan Yang Di Bulan Lalu Saya Kaget Sekali Ada Jasa Kotong Rambut Premium Yang Menawarkan Endorse Ini Dari Mana Ini Ternyata Murid Saya Alumni Itu Sudah Lulus Dan Dia Sering Menjadi Endorse Di Beberapa Tempat Ditanya Ada Enggak Gurumu Yang Bisa Dijarikan Karena Ini Ada PT MT Tapi Butuh Model Seorang Guru Nilalah Kersaning Allah Nilalah Ternyata Saya Dihubungi Dan Ya Lumayan Ada Juga Penghasilan Dari Sini Ini Ini Sesuatu Yang Menurut Saya Jalan Jalan Tetapi Untuk Memulainya Itu Perlu Iya Perlu Langkah Pertama Nah Langkah Pertama Ini Yang Kebanyakan Orang Berat Apalagi Seorang Guru Yang Notabene Sangat Identik Dengan Zona Nyamannya Saya Saya Ngajar Saya Cukuplah Saya Di rumah Sudah Capek Koreksi Dan Tetapi Ketika Hal-hal Lain Ini Kita Jadikan Sebagai Hobi Ternyata Luar Luar Biasa Malah Ada Masanya Pendapatan Dari Entrepreneur Ini Dari Luar Dunia Pendidikan Mengajar Ini Itu jauh Lebih Besar Dari Gaji Bulanan Yang Saya Dapatkan Ini Luar Biasa Jadi Memang Jalannya Di Situ Kita Tekuni Mendapat Motivasi Dari mentor Yang Tepat Akhirnya Kita Jalan Sampai Hari Ini Mungkin Bapak Ibu Jika Memiliki Rekan Atau Saudara Kenalan Guru Ini Bisa Dibagikan Bahwa Ternyata Peluang Seorang Guru Pun Itu Luar Biasa Apalagi Di Tengah Masa Pandemi Ini Wah Saya Tidak Bisa Tanaman Jangan Khawatir Untuk Les Privat Ini Pun Banyak Yang Mencari Saya Punya Murid Dulu Ceritanya Dia Ini Persiapan Masuk Di Akademi Kepolisian Tetapi Ketika Dia Sudah Masuk Di Akademi Kepolisian Dia Tidak Menemukan Guru Yang Tepat Di Bantu Maka Sampai Sekarang Masih Secara Daring Masih Regular Dengan Saya Ini Karena Ini Tadi Jadi Saya Memberikan Yang Terbaik Dalam Apapun Yang Bisa Saya Kerjakan Jadi Misalkan Saya Dipercaya Tuhan Dalam Bidang Les Privat Saya Berikan Yang Terbaik Jadi Saya Persiapkan Betul Dengan Baik Apa Yang Saya Sampaikan Sehingga Konsumen Saya Ini Menjadi Puas Dan Ketika Konsumen Saya Menjadi Puas Dia Tidak Mencari Yang Lain Walaupun Mungkin Ada Istilahnya Platform Lain Yang Mungkin Lebih Murah Lebih Bisa Dijangkau Kapanpun Kita Sudah Tahu Ada Beberapa Platform Yang 24 Jam Bisa Kita Jangkau Tetapi Beberapa Memang Membutuhkan Hal-hal Teknis Yang Dilakukan Secara Privat Seperti Itu Yang Pertama Dikapasitas Lalu Yang Kedua Kualitas Kalau Kita Sudah Dari Kampasitas Kita Kualitas Ini Harus Di Optimalkan Nah Yang Kita Tawarkan Barang Atau Jasa Harus Sesuai Dapat Ekspektasi Pasar Seringkali Saya Lihat Di Online Shop Itu Seringkali Hanya Memberikan Bintang Dua Atau Bintang Tiga Karena Barang Yang Dijual Tidak Sesuai Ekspektasi Nah Ini Yang Dirugikan Bukan Hanya Konsumen Tetapi Penjual Pun juga Dirugikan Karena Orang Tidak Memilih Lagi Barang Tersebut Nah Ini Yang Mungkin Kurang Disadari Oleh Para Pejuang Atau Para Pegiat Entrepreneur Yang Sedang Istilahnya Meniti Karir Di bidang Ini Terkadang Kita ingin Instan Kita Kualitasnya KW Sajalah Tetapi Labahnya Maksimal Yang Tidak Bisa Semua Itu Dari Kepercayaan Dan Juga Pelanggan Harus Percaya Saya Punya Kenalan Di Daerah David Di Tengah Menjamurnya Online Shop Shopee Dan Sebagainya Itu Ada Toko Pakaian Itu Yang Rame Sekali Walaupun Bukan Hari Raya Itu Sangat Rame Ternyata Orang-orang Yang Beli Di Situ Itu Nyaman Orangnya Ramah Walaupun Yang Jualan Itu Ya Mungkin Berbeda Budaya Subunya Yang Jualan Ini Seorang Tajik-tajik Begitu Tetapi Ramah Sekali Bahkan Sampai Tahu Anaknya Itu Sekolah Di Mana Anaknya Pelangganya Sekolah Di Mana Sekarang Kelas Berapa Kakaknya Itu Namanya Siapa Adiknya Namanya Mungkin Harganya Lebih Murah Di Online Shop Tetapi Dengan Pelayanan Yang Luar Biasa Maka Pelanggan Dari Percaya Sehingga Pelanggan Menjadi Semacam Terikat Saya Kalau Tidak Beli Disitu Tidak Enak Nah Ini Hal Hal Yang Penting Juga Dalam Kita Membangun Kepercayaan Dari Konsumen Kemudian Ketepatan Eksekusi Penjualan Jadi Ada Banyak Orang Bisnis Ketika Dicari Barang A B Oh Tidak Ada Sorry Saya Tidak Punya Ini Ini Yang Kadang Membuat Orang Saya Karya Jadi Ketepatan Dari Penjualan Ini Yang Harus Kita Utamakan Seringkali Ada Beberapa Orang Bertanya Kepada Saya Atau Kepada Istri Saya Mas Jenis Bunga Ini Ada Enggak Oh Ya Mas Saya Lihat Di Stok Saya Saya Sambil Mencari Mencari Di Teman Teman Saya Apakah Ada Ternyata Ada Saya Bilang Oke Ada Saya Antar Kapan Harga Sekian Dan Harga Saya Akan Lihat Dari Pangsa Pasar Kalau Pangsa Pasarnya Katakanlah 100 ribu Saya Tidak Akan Keluar Dari Rel Itu Ketika Saya Keluar Dari Rel Itu Yang Terjadi Adalah Konsumen Saya Akan Cek Harga Di Tempat Lain Nah Ini Penting Karena Kepercayaan Pelanggan Ini Yang Nomor Satu Dan Percayalah Bahwa Tuhan Sejauh Menetapkan Pelanggan Pelanggan Kita Jadi Tidak Tertukan Misalkan Kita Tidak Deal Dengan Barang Tapi Nanti Ada Orang Lain Yang Deal Dengan Barang Asalkan Kita Tetap Tahu Pangsa Pasarnya Jadi Harganya Kira-kira Naik Turnya Segini Jangan Yang Ekstrim Jadi Harga Di pasaran 100 ribu Kita Jualnya 250 ribu Itu Jelas Jangan Ada Yang Beli Hanya Orang-orang Yang Tidak Tahu Paksa Pasaran Yang Nanti Akan Tertarik Tapi Itu Jarang Sekali Kemudian Yang Ketiga Belajar Dari Kehidupan Orang-orang Yang Sudah Sukses Dalam Mengembangan Usaha Sebelum Saya Mengembangan Usaha Jual Beli Bunga Ini Saya Tidak Hampah Jadi Saya Bertanya-tanya Dulu Ini bagaimana Cara penjualan Kemudian Pangsanya Kemana Saya Memiliki Rekan Bisnis Itu Sampai Teman-teman Dari Splindid Itu Mengambil Di teman Saya Sampai Seperti Jadi Saking Koneksinya Yang Cukup Luas Ini Yang Saya Tiru Jadi Dari Koneksi Ini Kami Mengembangkan Koneksi Sehingga Penjualan Kami Lebih Luas Nah Di Forum Yang Istimewa Ini pun Juga Saya Dalam Rangka Mengembangkan Koneksi Saya Jadi Barangkali Bapak Ibu Ada yang Tertarik Saya Bisa Melebarkan Sayap Saya Jadi Hal-hal Seperti Ini Yang Berharga Buat Kita Para Entrepreneur Jadi Jika Ada Event-event Seperti Ini Ya Monggo Ini Kesempatan Kita Untuk Memperkenalkan Produk Kita Siapa Tahu Terjalin Usaha Yang Lebih Luas Dan Yang Keempat Melihat Peluang Usaha Kedepan Nah Sekarang Mungkin Yang Lagi Populer Adalah Tanaman A Kita Lihat Kedepan Peluang Usaha Tanaman B Kita Budi Dayakan Itu Sehingga Apapun Musimnya Musim Bunga Yang Sedang Trend Di Masyarakat Itu Kita Sedia Dan Ketika Ada Apa Namanya Permintaan Dari Pasar Kita Sudah Siap Mengantisipasi Itu Penting Melihat Peluang Seperti Itu Yang Ketiga Yang Dari Lagi Saya Sampaikan Adalah Koneksi Koneksi Ini Penting Karena Sebenarnya Dari Pengalaman Saya Market Pemilas Kita Sudah Ditentukan Jadi Saya Dulu Tidak Pernah Tahu Bahwa Saya Punya Langganan Di Daerah Sukun Atau Daerah NTB Di Daerah Madura Ada Sekali Waktu Pelanggan Saya Dari Madura Langsung Datang Dari Sana Menuju Ke Rumah Jadi Dari Pulau Madura Karena Selama Ini Kita Ber Transaksi Di Online Shop Jadi Dia Sekali Waktu Kemalang Ingin Lihat Sendiri Akhirnya Diborong Hampir Satu Mobil Penuh Itu Luar Biasa Karena Koneksi Lalu Tidak Lama Kemudian Dia Membagikan Cerita Ke Saudara Sehingga Koneksi Ini Semakin Kencang Semakin Membuat Usaha Saya Menjadi Semakin Berkembang Jadi Dengan Menambah Koneksi Marketplace Kita Maka Kalau Kita Memiliki Apa Namanya Rekan Rekan Kita Manfaatkan Itu Sebagai Marketplace Ada Yang Raisin Ya Pak Fani Diselesaikan Dulu Materinya Baik Terima kasih Pak Kemudian Contohnya Saya Mendapatkan Motivasi Inspirasi Dari Pak Kuku Saya Bisa Mencoba Di Sana Saya Sesuai Dengan Kapasitas Yang Saya Miliki Kemudian Yang Penting Lagi Saling Berbagi Kiat Dan Peluang Usaha Ini Penting Jadi Ilmu Ini Jangan Kita Simpan Sendiri Jadi Semakin Ilmu Ini Kita Bagikan Maka Ilmunya Semakin Luas Lagi Kemudian Karena Saya Di Dunia Pelidikan Maka Saya Mengembangkan Yang Namanya Edipan Bukan Saya Saya Yang 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 Hal Yang Bersifat Positif Di Bidang Wira Swasta Kewira Usahaan Misalkan Membagikan Hal Positif Berupa Pelatihan Walaupun Ser Pengalaman Pendidikan Kewira Usaha Jadi Ada Yang Namanya Out Of The Box Di Bulan September Itu Sesuai Diberikan Pemahaman Materi Dari Orang Yang Sudah Sukses Harapannya Adalah Sesuai Bisa Mengikuti Jejak Dari Alumni Maupun Narasumber Yang Sudah Sukses Tersebut Disambing Itu Kami Melihat Peluang Bahwa Dewasa Ini Remaja Itu Sangat Tertarik Dengan Yang Namanya Media Sosial Khususnya Youtube Dan Sebagainya Maka Kami Memberikan Istilahnya Project Menyatukan Beberapa Mappel Dalam KD Menggunakan Program Blended Best Learning Jadi Nanti Project Ini Berupa Podcast Selama Ini Anak Mengemari Lewat Producer Vlog Jadi Mereka Yang suka Berbicara Individual Mereka Menyampetannya Lewat Vlog Kemudian Game Ada yang Bisa Membuat Game Ada yang Karya Tulis Komik E-News Dan Sebagainya Saya Contohkan Di Gambar Ini Salah Satu Hal Salah Satu Tujuan Kami Dalam Melatihan Anak Menjadi Entrepreneur Entrepreneur Yang Handal Yang Sesuai Dengan Zamannya Ada pun Kesimpulan Dari yang Saya Sampaikan Tadi Karena Mungkin Keterbatasan Waktu Kita Harus Yakin Dulu Dengan Kompetensi Kita Dengan Kualitas Kita Dengan Capability Kita Dan yang Kedua Barang Atau Jasa Kita Harus Memiliki Kualitas Lebih Rata Rata Jadi Jangan Seperti Yang Ada Di Pasaran Pada Umumnya Kita Jual Bunga Bunganya Sudah Layu Itu Jangan Kita Tidak Akan Mendapat Kepercayaan Dari Konsumen Setelah Ini Memiliki Kondisi Bisnis Yang Sehat Yang Mampu Memberikan Take and Give Memberikan Hal-hal Yang Positif Pengarapan Yang Positif Saling Menguatkan Pangsa Pasarnya Beda Tetapi Saling Menguatkan Ini Penting Yang Tidak Sehat Itu Kalau Dia Mencaplok Nah Ini Yang Mungkin Kurang Sehat Tetapi Dalam Bisnis Itu Bisa Terjadi Itu Sah Sah Saja Nah Makanya Kita Harus Ber Inovasi Kemudian Membagian Kisah Sukses Agar Menjadi Inspirasi Yang Melahirkan Entrepreneur Handal Yang Adaptif Sesuai Dengan Perkembangan Sama Ini Seperti Yang Sudah Dilapat Di Sekolah Kami Di Makan Nama Malang Melahirkan Siswa-siswi Yang Berpikir Bagaimana Saya Kedepannya Saya Sekolah Tapi Juga Bisa Menghasilkan Uang Dengan Apa Dengan Apa Yang bisa Saya Lakukan Dengan Podcast Dengan Vlog Seperti Kita Ketahui Sekarang Media Youtube Ini Sangat Menjanjikan Jika Kita Memiliki Subscriber Yang Cukup Banyak Kemudian Konten Yang Kita Sampaikan Ini Berdampak Luas Maka Dengan Sendirinya Kesusahan Ini Akan Mengalir Dalam Diri Kita Ya Banyak Ya Mata Hari Lintar Itu Satu Inspirasi Tapi Sebisa Mungkin Yang Dikam Hal Yang Menjadi Motivasi Bakti Orang Ini Contohnya Bapak Ibu Ini Usaha Bunga Ada Beberapa Kladi Yang Saya Jual Disini Ada Beberapa Lagu Juga Yang Sudah Dirilis Ini Beberapa Contoh Bunga Ini Banyak Peminatnya Ini Pak Ibu Itu Banyak Sekali Yang Tertarik Kemudian Ini Projek Di Tadi Ada Podcast Ada Vlog Dan Juga Ini Game Dia Mereka Membuat Game Tapi Game Ini Pendidikan Jadi Secara Tidak Langsung Mereka Mengerjakan Latihan Ulangan Juga Melalui Game Ini Jadi Tidak Terasa Ulangannya Selesai Ini Asik Itu Dari Saya Pak Trump Mungkin Jika ada Pertanyaan Monggo Kami Kembalikan Kepodil Terima kasih Ini Pemaparan Yang Luar Biasa Ini Sebelum Tadi Ada Ketinggalan Jadi Setelah Perkenalan Kemudian Ada Pemaparan Materi Kemudian Dilanjut Dengan Q&A Tanya Jawab Kemudian Ada Zoom UMKM Expo Jadi Bapak Ibu Mempromosikan Usahanya Berbicara Langsung Di depan Kamera Maksimal Tiga Menit Tidak Berupa Tayangan Video Atau Brosur Ini Juga Ada Unsur Edukasinya Jadi Memeradikan Teman-teman Pengusaha Berbicara Di depan Kamera Jadi Memang Ini Ada Unsur Pendidikannya Jadi Diharapkan Bapak Ibu Berbicara Langsung Mempromosikan Usahanya Di depan Kamera Maksimal Tiga Minit Langsung Kita Ke Seksi Selanjutnya Seksi Tanya Jawab Saya Awali Ini Pak Fani Bagaimana Cara Pak Fani Mencari Peluang Apakah Harus Survei Pasar Atau Bagaimana Peluang Bisnis Terutama Baik Peluang Bisnis Dulu Awalnya Saya mencoba Ketika Orang Awam Memancing Saya Di sebuah Sungai Begitu Saya belum Tahu Ini Sungai Ini Banyak Ikannya Atau Tidak Tetapi Kemudian Saya Memancing Di sana Dan Ternyata Kail Ini Ditangkap Itu Awal Awal Dulu Pertama Kali Kami Mencoba Menggunakan Platform Waktu Itu Online Shop Nah Dari Online Shop Ketika Sudah Ada Pembeli Di sana Kami Menjadi Semak Bersemangat Dari Ketika Bersemangat Ini Muncul Link Koneksi Koneksi Yang Baru Dan Ternyata Mungkin Ada Teman SMP Istri Saya Yang Memulai Lebih Dulu Nah Dari Situ Muncullah Pembicaraan Ilmu Ilmunya Kami Kuasai Sehingga Link kami Bisa Lebih Banyak Lagi Jadi Awalnya Kami Waktu itu Mencoba Apakah Bisa Kami Menggunakan Di media Ternyata Bisa Lalu Facebook Dan Sebagainya Jadi Mau Dulu Mau Kemudian Berani Itu Yang Tadi Yang Saya Sampaikan Itu Levelnya Expert Kalau Disitu Kita Sudah Menyerah Selebihnya Kita Akan Sulit Berarti Harus Berani Action Dulu Harus Berani Mencoba Dulu Zona Nyamanya Kita Hilangkan Dulu Ini Ada Pertanyaan Di Kolom Jat Dari Pak Rifi Suprapto Bagaimana Cara Mempertahankan Konsumen Agar Repeat Order Dengan Cara Yang Sopan Mungkin Pak Fani Ada Pendapat Baik Terima kasih Dengan Cara Yang Sopan Itu Begini Pak Itu Hanya Kesabaran Saja Kadang Konsumen Itu Bertanya Ini Kan Wajar Misalkan Punya Keladiwaya Enggak Ada Dapat Saya Potokan Nah Itu Lama Sekali Itu Biasanya Mereka Itu Dalam Tahap Mencari Mencari Mana Yang Mungkin Lebih Murah Membandingkan Kemudian Kita Tanyakan Lagi Bagaimana Bapak Kalau Oke Kami Bisa Antarkan Dan Kami Bisa Pastikan Barang Ini Aman Sampai Di Tujuan Misalkan Barang Ini Ada Cacatnya Mungkin Dimakan Ulat Kami Akan Dari Dengan Kita Memberikan Kenyamanan Begini Biasanya Konsumen Ini Akan Nyaman Kemudian Percaya Dan Yang Lebih Hebatnya Lagi Ketika Mereka Percaya Mereka Getuk Tular Menyampaikan Ke Teman Temannya Disini Aja Kalau Beli Barang Kemudian Pasca Pembelian Itu Kita Juga Jangan Beranggapan Bahwa Barang Sudah Diberi Ya Sudah Temasa Bodoh Tapi Kadang Mereka Kadang Mereka Itu kan Baru Orang Yang Baru Terjun Di Dunia Tanam Tanam Mereka Pak Ini Setelah Satu Bulat Dimakan Ulat Dikasih Ini Mbak Dikasih Ini Bisa Dibeli Di Online Shop Juga Ada Obat Jadi Kita Pandu Sehingga Berikutnya Ketika Dia Sudah Merasa Nyaman Mereka Tidak Akan Mencari Laki Di Tempat Lain Berarti Harus Selalu Di Follow Up Kita Jalin Komunikasi Jadi Memang Itu Kalau Kita Di Bidang Jasa Kita Harus Mainnya Di Situ Untuk Kenyamanan Konsumen Tadi Yang Raise Hand Tadi Pak Ini Ada Bu Fatul Lutfi Yang Mau Bertanya Langsung Open Mic Langsung Open KPR Tidak Bapak Silahkan Pak Fatul Silahkan Pak Tadi Sesi Tanya Jawab Monggo Kalau Ada Yang Mau Tanya Oh Ibu Maaf Monggo Ibu Monggo Ibu Nggak Puntan Ibu Masih Masih Di Mute Masih Nah Puntan Ibu Masih Mute Masih Mute Kami Tidak Bisa Mendengar Suara Ibu Micnya Masih Di Mute Nah Silahkan Bu Seandainya Itu Kan Usahanya Jasa Setrika Keliling Biar Rame Itu Bagaimana Caya Promosinya Iya Jasa Setrika Keliling Ya Ya Kalau Jasa Setrika Keliling Ini Kan Lingkupnya Kita Hanya Di lingkungan Kita Ya 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 Kalau Kalau Di Lingkungan Kita Ini Ya Memang Ada Beberapa Hal Yang Agak Ekstrim Kadang Untuk Menarik Perhatian Konsumen Ini Biasanya Dengan Cara-cara Yang Sepertinya Kalau Dilihat Itu Agak Ekstrim Contohnya Misalkan Melalui Semacam Apa Istilahnya Kita Buat Poster Yang Menarik Jadi Seperti Pempet Kita Sebarkan Ke Grup Grup Ibu-ibu RTRW Misalkan Tetapi Isi Pesannya Itu Cukup Provokatif Ya Jadi Cukup Provokatif Misalkan Anda Tidak Punya Waktu Untuk Serika Apakah Suami Anda Mengeluh Karena Bajunya Tidak Licin Kami Siap Menolong Itu Semua Untuk Keharmonisan Keluarga Bapak Ibu Sekalian Nah Itu Hal-hal Yang Sebenarnya Provokatif Wah Ini Menarik Bu Bu Asik Juga Saya Coba Baca Mungkin Saya Panggil Ke rumah Nah Jadi Kalau Kalau Di Ilmu Bahasa Indonesia Itu Namanya Teks Teks Provokatif Jadi Untuk Membuat Sebuah Brosur Kemudian Iklan Dan sebagainya Itu Harus Ada Teks Yang Arahnya Kepada Hal-hal Yang Provokatif Seperti Mungkin Bisa Saya Tambahkan Bu Kalau Di bidang Londri Untuk Jasa Setrika Keliling Yang Penting Kalau Bagi Saya Itu Kualitas Kerja Jadi Kalau Kualitas Kerja Baik Pasti Orang Kembali Jadi Kalau Di tempat Saya Harga Bukan Masalah Asalkan Untuk Kerja Kita Baik Pasti Dia Akan Cerita Ke Teman Temannya Tempat Soalnya Bu Lut Ini Bagus Pasti Akan Getok Tular Sudah Pernah Saya Buktikan Jadi Getok Tular Itu Lebih Efektif Dibandingkan Dengan Iklan Dengan Brosur Jadi Kalau Kerja Hasil Kerja Ibu Bagus Pasti Akan Dicari Jadi Jangan Khuatir Jadi Jadi Alat Persuasi Pak Pram Iya Alat Persuasi Secara Visual Kalau Lingkupnya RTSB Itu Memang Yang Paling Optimal Itu Gedok Tular Pembicaraan Ibu-ibu Di Penjual Sayur Dibulut Bisa Ligit Bisa Wangi Ini Pasti Akan Datang Kadang-kadang Orang Itu Tidak Cerewet Dengan Masalah Harga Asalkan Bagus Pasti Orang Akan Kembali Jangan Kuatir Seperti Itu Ada Yang Mau Ditanyakan Lagi Mungkin Bulut Atau Yang Lain Silahkan Kalau Kata-kata Promoter Yang Kata-kata Yang Langsung Seperti Pak Speaker Apa Ya Mungkin Kalau Saya Mungkin Setrika 5 Kilo Berarti 1 Kilo Tidak Bapak Itu Monggo Silahkan Terima Kasih Ada Yang Mau Ditanyakan Lagi Bapak Ibu Monggo Silahkan Pak Mungkin Ada Pertanyaan Kita Maksimalkan Ini Pak Pak Pram Kita Menggunakan Media Sosial Dan Sebagainya Untuk Promosi Barang Atau Jasa Kita Maksimalkan Yang Ada Jadi Salah Satunya Memang Memaksimalkan Media Sosial Media Sosial Mungkin Ada Yang Lain Pak Dewi Sudah Siap Mau Tanyain Monggo Pak Boleh Pak Tanya Iya Boleh Monggo Pak Pak Dewi Ini Adalah Sahabat Saya Bekan Kerja Saya Monggo Gak 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 Sama Sama Perjuangan Mungkin Pertanyaannya Simpel Laja Pak Fani Gimana Cari Tano Tadi Sampaikan Bahwa Untuk Menjadi Entrepreneur Yang Paling Sulit Itu Maunya Memulainya Dapat Informasi Kadang Orang Dapat Peluang Terus Sudah 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 Tahu Bahwa Ini Akan Booming Saya Mestinya Bisa Ini Tapi Kadang Orang Maunya Sulit Itu Kira-kira Disceritakan Momen Apa Yang Membuat Akhirnya Akhirnya Pani Itu Bisa Mau Dan Lakoni Apa Apa Yang Sudah Ditekuni Sekarang Dan Semakin Berkembang Semakin Berkembang Dan Semakin Ekspansinya Bisa Meluas Itu mungkin Pertanyaannya Pak Jadi Apakah Memang Harus Ada Momen Tertentu Untuk Mencapai Istilahnya Bisa Dobrak Tempoknya Terima kasih Pak Yang jelas Ada Momentum Terima kasih Untuk Pertanyaannya Ya Memang Ada Momentum Pasti Ada Momentum Jadi Pada Waktu Itu Memang Kondisi Seperti Itu Perekonomian Agak Serat Kemudian Saya Memang Bekerja Di Sebagai Guru Di Yayasan Saya Cukup Jadi Saya Waktu Itu Guru Honorer Jadi Kita Tahu Sendiri Sehingga Mau Tidak Mau Kita Harus Berpikir Dari Mana Kita Mendapatkan Penghasilan Lebih Karena Saya Harus Mencukupi Ketiga Anak Saya Saya Mencukupi Ketiga Anak Saya Dan Saya Harus Berjuang Untuk Mendapatkan Pendapatan Selain Yang Saya Dapatkan Setiap Bulan Untuk Memenuhi Kebutuhan Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Saya Mendapatkan Motivator Yang Tepat Yang Mengarahkan Saya Jadi Terkadang Kita Memiliki Niat Kita Memiliki Niat Tetapi Tanpa Motivator Yang Tepat Kita Mungkin Akan Maju Mundur Maju Mundur Mulai Jangan Jangan Nanti Aku Pak Ini Salah Satu Motivator Saya Mencontoh Beliau Selama ini Atau Lebih Dulu Aktif Di Dunia Elektronik Jual Beli Barang Elektronik Dan Sebagainya Ada Aksesoris Lain Non Elektronik Ada Saya Melihat Pak Adini Sukses Dari Bisnis Online Shop Saya Meniru Dari Hal-hal Yang Positif Seperti Ini Kemudian Saya Bertemu Juga Dengan Pak Kuku Ini Motivator Saya Tidak Langsung Kadang Yang Saya Bicarakan Omong Kosong Masalah Motivator Atau Provokator Agak Provokator Sebenarnya Agak Dengan Secangkir Kopi Dan Gitar Ini Biasanya Muncul Ide Terkadang Ide Ini Saya Sering Ngomong Dengan Pak Adi Kadang Ide Itu Tidak Muncul Di Tempat Rapat Yang Ada Asihnya Yang Sangat Tertata Tidak Kita Keluar Kita Minum Kopi Itu Kadang Malah Munculnya Disitu Momentumnya Disitu Yang pertama Karena Waktu Itu Kebutuhan Kebutuhan Dan kami Harus Berpikir Keras Untuk Memenuhinya Yang kedua Kami Memiliki Motivator Yang Hebat Motivator Ini Bisa Secara Langsung Bisa Tidak Langsung Secara Langsung Itu Maksudnya Pembicaraan Pembicaraan Intensif Kalau Tidak Langsung Dari Perjalanan Kehidupannya Ini Yang Bisa Kita Tiri Nah Seperti Itu Saya Mendapatkan Koneksi Yang Tepat Waktu Jadi Seperti Poin Kedua Saya Tadi Koneksi Yang Tepat Sehingga Saya Bisa Berjalan Sampai Sekarang Seperti Tidak Pak 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 Adi Dan Pak Bapam Kalau Dari Pernyataan Pak Tani Tadi Muncul Pertanyaan Saya Bagaimana Cara Menimbulkan Perasaan Di Kita The Power of Kepepet Gimana Itu The Power of Kepepet Itu Akan Menjadi Suatu Berkat Jika Sepakat Jadi Waktu Itu Saya Dan Istri Sepakat Tanpa Kesepakatan Sulit Misalkan Saya Maju Saya Jangan Itu Tidak Bisa Ini Harus Sepakat Dulu Karena Namanya Suami Istri Satu Jadi Kalau Satu Maju Satunya Jika Harus Maju Jadi Itu Penting Power of Kepepet Terkadang Membuat Orang Menjadi Hebat Beberapa Orang Hebat Seperti Jack Ma Dan Sebagainya Itu Orang Yang Power of Pepepet Cuma Ini Kadang-kadang Istri Kita Selalu Berperan Sebagai Pemadam Perbakaran Sudah Berkobar Mau Action Tapi Istri Kita Udahlah Pak Gimana Kalau Caranya Begini Untuk Memberi Stimulus Kepada Istri Kita Kita Dorong Dia Untuk Mengembangkan Hobinya Dulu Nah Kebetulan Waktu itu Yang Hobinya Tanaman Ini Kan Istri Saya Itu Hanya Senang Aja Melihat Sebetulnya Saya Lebih Suka Burung Burung Kicauan Suka Terima Di Berikan Lagi Lagi Lagu Dan Sebagainya Misalkan Endorse Itu Jadi Lebih mudah Pak Karena Ketika Satu Sisi Ini Kita Dukung Yang Namanya Bagaimanapun Istri Ini Bos Besar Kita Kalau Sudah Ngomong Tidak Seperti Presiden Sudah Menggunakan RUU Seperti Itu Jadi Harus Kita Berikan Pemahaman Dulu Bahwa Kita Usaha Seperti Ini Berhasil Maka Aku Juga Bisa Berhasil Di Sisi Ini Itu Biasanya Otomatis Akan Mendukung Mantap Ini Jadi Dalam Satu Keluarga Ada Kesatuan Pendapat Saling Mendukung Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Mau Bertanya Lagi Pak Desi Monggo Pak Pak Tony Selamat Malam Pak Petrus Terima Kasih Atas Informasinya Ini Wajahnya Pak Petrus Profesiat Luar Biasa Wajahnya Pak Petrus Monggo Biar Nganteng Kehatan Sudah Kelihatan Terima kasih Atas Motivasi Sama-sama Saya Di Dimpo Oh Oh Iya Pak Pas Cocok Saya Punya Tanaman Wah Ini Kayu Bersambut Ini Pak Petrus Ya Tidak Tidak Cuma Persoalannya Begini Tanaman Saya Tidak Kurus Jadi Tidak Kurus Ini Nanti Mungkin Menjadi Peluang Juga Mungkin Selama Ini Hanya Menanam Menanam Dan Menanam Saja Tetapi Tidak Pernah Untuk Di Diexpos Tidak Pernah Untuk Dilimpar Ke Pasar Dan Sebagainya Jadi Hanya Sekedar Tanam Tanaman Dan Ditanam Saja Untuk Hiasan Di rumah Tapi Cukup Banyak Sebenarnya Cukup Banyak Ini Gayung Kesanggut Nanti Moga Moga Nanti Kita Bisa Kerjasama Menjalin Koneksi Sehingga Nanti Bisa Saling Mengkapi Bisa Saling Pernakan Dan Sebagainya Luar biasa Terima kasih Tidak Bertanya Saja Saya Mungkin Ini Satu Sisi Juga Saya Harus Belajar Saya Harus Belajar Dari Pengalamannya Pak Fani Dan Juga Mungkin Teman-teman Yang Lain Karena Memang Untuk Sementara Ini Saya Masih Apa Halo Pak Petrus Terputus Pak Petrus Mungkin Koneksinya Pak Pak Fani Minta Tolong Untuk Share Screen Mungkin Di Desain Stop Maka Nanti Harus Banyak Belajar Dari Orang-orang Hibat Yang Jadi Memang Tujuan Tujuan Dari Webinar Ini Untuk Mempertemukan Untuk Saling Memberikan Motivasi Memberikan Menambah Teman Bagi Para Pebisnis Pebisnis Yang Lain Jadi Mungkin Setelah Webinar Ini Mungkin Bisa Di Follow up Pak Fani Dengan Pak Petrus Ya Mungkin Yang Mau Ditanyakan Lagi Bapak Ibu Silahkan Longgo Bapak Ibu Jika Ada Pertanyaan Mungkin Pak Kuku Mungkin Bisa Beri Motivasi Oh Iya Ini Pak Petrus Selamat Malam Selamat Malam Terima kasih Bergabung Ketawanya Jadi Gini Jadi Gini Dampaknya Ini Menjadi Satu Momen Momen Penting Mas Bram Mengapa Saya Katakan Momen Penting Karena Di Ruang Perjumpaan Ini Sebetulnya Guru-guru Itu Kelihatan Potensi Originalnya Malam Ini Sebetulnya Mas Pikiran Pikiran Kreatifnya Effortnya Yang Luar Biasa Itu Sebetulnya Di Ruang Perjumpaan Ini Kalau Di Dalam Kelas Bahasanya Yang Disampaikan Mindsetnya Bagaimana Menjadi Guru Yang Baik Dan Benar Sesuai Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Kalau Malam Hari Ini Sebetulnya Ada Originalitas Originalitas Pemikiran Originalitas Kreatif Jadi Pikiran Saya Jadinya Begini Langsung Saja Kita Buat Saja Webinar Series Khusus Untuk Guru-guru Di bidang Entrepreneur Karena Disini Sudah Muncul Paling Tidak Ada Langsek Ada Beberapa Orang Saya Yakin Teman-temannya Pak Petos Banyak Peluang Sudah Melakukan Entrepreneur Tapi Selama Ini Masih Redok Singitan Singitan Begitu Nanti Suatu Saat Ini Mas Bram Tinggal Dikondisikan Pak Petos Bisa Minggu Depan Untuk Menjadi Narasumber Bagaimana Mindset Guru Untuk Menyiapkan Anak-anak Dan Untuk Surveise Bagi dirinya Sendiri Di tengah Pandemi Dan Energinya Tadi Tidak hanya Untuk Rumah Sekolah Rumah Sekolah Rumah Sekolah Koreksi RPP Bikin soal Koreksi Ada Jiwa Yang Selama Ini Terbelenggu Karena Terbelenggu Jadinya Hampah Kalau Tidak Disalurkan Tidak Disikan Sayang Sekali Menarik Karena Teman-teman Saya yakin Punya Potensi Kita Pelah Dari Pak Fani Terus Minggu Depan Pak Petrus Lalu Depannya Lagi Ada Pak Adi Yang Saya Yakin Punya Punya Talenta Juga Untuk Menyampaikan Terutama Di Online Bagaimana Online Bagaimana Mengelola Edupreneur Di Sekolah Atau Teman-teman Lain Di Ruang Perjumpaan Ini Yang Punya Saudara Atau Kerapat Yang Menjadi Guru Lalu Punya Usaha Mau Disonding Ke Mas Pram Saya Yakin Saya Yakin Akan Fasilitas Terima kasih Mas Pram Luar biasa Sekali Bisa Mempertemukan Para Calon-calon Pengusaha Baru Dari Tenaga Pendidik Yang Sebetulnya Ada Sesuatu Yang Dipendam Mas Mas Pram Punya Link Untuk Teman-teman Dari Koreesu Atau Marzi Wiata Tinggal Dikontak Pengangguran Intelektual Kita Tidak Mau Lulusan Kita Menjadi Pengangguran Intelektual Menambah Problematika Salah Satu Kontribusi Dari Guru Kita Katakan Teman-teman Ini Bukan Hanya Sekedar Memberikan Mereka Ijazah Nilai 100 Untuk Mata Pelajaran Tidak Cukup Masyarakat Tidak Butuh Nilai Bahasa Indonesia 100 Nilai Kimiaku 100 Nilainya Pak Petrus Ngasih 100 Masyarakat Tidak Cukup Itu Tapi Yang Diputuhkan Masyarakat Adalah Bagaimana Kehadiran Para Lulusan Yang Kita Saya Dan Teman-teman Ampu Ini Menjadi Orang-orang Yang Berkontribusi Salah Satunya Bagaimana Teman-teman Guru Yang Berdabung Malam Hari Ini Dan Saya Terus Menyalahkan Semangat Ini Tidak Menjadi Pengangguran Intelektual Itu Mas Bram Semoga Ini Semangat Bagi kita Semua Monggo Bapak Ibu Yang Mau Pertanya Monggo Bu Yuliana Pak Rifki Pak Matfatoni Pak Widi Wahyu Monggo Kalau ada Pertanyaan Lagi Jadi mulai Malam Ini Pak Kuku Dapat Berlar Prof Ya Ini kan Calonnya Ini Prof Doktor Kuku Widiat Provokator Tapi Calonnya Rektor Ini Sebatas Ini info Teman-teman Teman-teman Ya Ini Sedang Menggagas Sedang Menjalin Dengan Salah Satu Saya Dan Teman-teman Sedang Ngobrol-ngobrol Tadi Untuk Bagaimana Menggerakkan Jiwa Entrepreneur Di Lingkungan Pendidikan Jadi Sedang Menggagas Dan Tadi Sudah Presentasi Semoga Salah Satu Perguruan Tinggi Di Kota Malang Mau Memfasilitasi Itu Akan Membentuk Entrepreneur Dan Itu Menjadi Salah Satu Wadah Nanti Goalnya Memang Menjadi Wadah Dari Sekolah Sekolah Ini Untuk Masuk Kesana Untuk Mengadakan Pembinaan Pembinaan Dan Saya Yakin Kau Boleh Tau Sudah Semana Pak Mas Aku Aku Sungkan Gana Pak Petrus Kau Tak Omong Siap Membantu Siap Mendukung Depo Digerakkan Ayo Entrepreneur Artinya Nanti Begini Pak Kuku Untuk Walaupun Ini Nanti Pembicaranya Mungkin Guru Tapi Ilmunya Ini Kan Juga Bisa Untuk Para Siswa Para Siswa Atau Orang Tua Siswa Sehingga Pemahaman Dari Peserta Hidik Maupun Orang Tua Siswa Ini Bisa Sejalan Karena Belakangan Muncul Trend Begini Anak Kamu Jangan Main Game Tetapi Beberapa Game Ini Ternyata Menghasilkan Uang Nah Ini Perlu Dibukakan Mindset Yang Mungkin Selama Ini Tertutup Bahkan Dari Game Pun Itu Banyak Youtuber Yang Meraup Pun Pun Di Uang Dari Mungkin Dia Istilahnya Memberikan Teknik-teknik Gimana Dalam Kita Memainkan Game Itu Cukup Banyak Subscriber Cukup Banyak Viewernya Sehingga Kembali Lagi Pada Akhirnya Pun Pun Di Uang Itu Ada Dalam Konten Tersebut Makanya Paling Tidak Kalau Ada Sebagian Orang Tua Yang Paham Oke Tapi Bagi Orang Tua Yang Belum Bisa Menerima Memang Harus Mendapatkan Satu Sosialisasi Edukasi Tapi Yang Penting Menurut Saya Peran Strategis Adalah Guru Mengapa Karena Dia Sudah Berada Di Hadapan 30 Anak 30 Mindset Ini Yang Bisa Kita Kelola 30 Mindset Anak Ini Yang Bisa Kita Kembangkan Yang Bisa Kita Develop Menjadi Mindset Yang Lebih Produktif Kreatif Inovatif Contohnya Malam Ini Dengan Mengadakan Webinar Saat Ini Pikiran Yang Selama Ini Tidak Diketahui Oleh Para Siswa Para Teman Teman Atau Siapapun Akan Ternyata Mindsetnya Seperti Ini Memang Butuh Keberanian Untuk Mendeklarasikan Pikirannya Lagi-lagi Kalau Tidak Tempat Ruangnya Sampai Ngomong 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 Sampai Pandemi Ini Dodolan Kembangi Payu Ide Kita Brilian Tapi Kalau Tidak Tepat Ngomong Dengan Siapa Ngomong Ketemu Ahal Tidak Usah Repot Sampai Dari Guru Koreksi Dan Lain Sebagainya Sudah Dua Orang Meng-downgrade Semangatnya Pak Ketemu Tiga Orang Ternyata Situasinya Tidak Usah Karena Kita Bicara Dengan Orang Yang Tidak Tepat Tapi Kalau Ketemu Dengan Orang Yang Tepat Pinter Sampai Kreatif Pak Adi On Online Oke Maka Kita Butuh Koneksi Tadi Koneksinya Ini Seperti Apa Komunitas Seperti Apa Harus Dibentuk Sefrekuensi Kalau Tidak Sefrekuensi Energi Kita Habis Terdegradasi Oleh Mindset Mindset Yang Menurut Dia Tidak Cocok Dengan Situasi Ini Padahal Pikiran Kita Jauh Kedepan Usia Usia Ini Aneh Jangan Lupa Usia Aneh Energinya Muncul Banyak Hal Positif Yang Selama Ini Tidak Bisa Dilakukan Malah Dilakukan Aku Tak Pensiun Jadi Guru Tak Buka Sekolah Dwe Sekolah Sekolah Online Sekarang Kedepan Sekolah Tidak Perlu Gedung Universitas Kedepan Gedungnya Kosong Ruangannya Kosong Malah Ada Salah Sato Pentor Mengatakan Teaching Isnyu Marketing Guru Sebetulnya Marketing Luar Biasa Hanya Mereka Mohon Maaf Teman Tidak Menemukan Intinya Dimana Aku Koko Adi Fani Sehingga Ketika Mendeklarasikan Kedepan Aku Hanya Guru Guru Koreksi Nggak Soal Ngajar Titik Padahal Banyak Ceruk-ceruk Yang Bisa Digali Banyak Mutiara Yang Bisa Ditemukan Kadang-kadang Teman Guru Rodok Malu Karena Sudah 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 Cukup Dengan Level Guru Itu Cukuplah Bagiku Bukan Malu Pak Gengsi Ya Memang Kita Harus Membuat Komunitas Untuk Menemukan Frekuensi Untuk Kita Berani Mendeklarasikan Aku Guru Yang Entrepreneur Aku Guru Yang Online Aku Guru Yang Butuh Ruang Ruang Itu Kalau Tidak Brand Brand Personal Kita Hanya Sebatas Guru Aku Guru Sepanjang Hidupku Jadi Guru Padahal Apakah Maksimal Itu Saya Yakin Tidak Terima kasih Cuma Ini Pak Koko Kalau Mungkin Saya Tanya Untuk Nekatnya Kadang-kadang Kita Masih Ragu-ragu Untuk Para pendidik Ini Bagaimana Untuk Menimbulkan Rasa Kenekatan Kita Karena Sebetulnya Bukan Nekat Mas Mental Bloknya Terlalu Besar Mental Bloknya Ini Jangan-Jangan Begini Jangan-Jangan Jangan-Jangan Tidak Payu Jangan-Jangan Jangan-Jangan Mikirnya Jangan-Jangan Selama Mau Jangan-Jangan Jangan-Jangan Ya sudah Padahal Itu Belum Tentu Terjadi Mas Kalau Tidak Mendobrak Mental Bloknya Itu Selamanya Tidak Tahu Bahwa Bunga Itu Bisa Menjadikan Income Yang Luar Biasa Kenapa Itu tadi Mental Bloknya Itu Yang Terlalu Domina Aku cukup Gini Cukup Apakah Kapasitas Maksimal Yang Kita Lakukan Seperti Itu Tidak Juga Masih Banyak Hal Positif Yang Bisa Dikerjakan Kita Sering Males Tidak Usah Gini Kolam Kuh Ya Sudah Lagi-lagi Problematikanya Adalah Mental Blok Yang Terlalu Besar Sehingga Kita Mau Menggali Itu Berat Dan Jangan 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 Kenapa Tidak Balik Kenapa Tidak Kenapa Tidak Ayo Buat Ini Kenapa Tidak Masalah Gagal Itu kan Proses Menjadi Pembelajaran Tapi Kalau Mikir-mikir Jangan-jangan Gak Lagu Jangan-jangan Gak Payu Teman Gak Gak Mau Jualan Apakah Laku Jualan Laundry Dulu Pas Pram Saya Pikir Antara Tetap Laundryan Apa Buka Yang lain Jangan-jangan Gak Payu Laundryku Banyak Pesainnya Jangan-jangan Orang Nanti Main Harga Jangan-jangan Tapi Ternyata Kenapa Tidak Sudah Berapa Puluh Tahun Mas Tapi Dari Mantan Mantan Guru Padi Mantan Guru Ini Ruang Perjumpaan Yang Luar Biasa Mungkin Pak Desi Mau Menyampaikan Sesuatu Masih Di Mute Pak Pak Desi Ini Pengusaha Batin Buruh Biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bagi kita Selamat Matamun Sangat Saya Sudah Beberapa Sesi Dari OMC Malam Jumat Alhamdulillah Banyak Sekali Yang saya Dapatkan Dari Webinar Ini Mungkin Saya Cuma Mau Apa Ya Sekedar Sharing Sama-sama Pengusaha Bagaimana Itu Saya Ada Kerjaan Di Bidang Jasa Melanjutkan Apa yang disampaikan Dari Pak Kuku Tadi Tentang Beranian Saya Bercerita Dulu Saya Kerja Ikut Orang Terus Saat itu Saya Bagaimana Saya Harus Meninjakan Taraf Hidup Saya Karena Ketika Kita Ikut Orang Ada Cederan Rezeki Cuma Disitu Hidup Sajalah Jadi Memang Dulu Saya Membangun Kolegan Dari Teman-teman Dari Kerja Ketika Orang Itu Kenal Terus Kemudian Melihat Kita Bisa Kerja Dan Yang Pasti Kita Bisa Dipercaya Itu Proses Dan Keberanian Itu Timbul Ketika Kita Sudah Ada Strategi Mungkin Seperti Itu Saya Membangun Kolega Bangsa Pasar Saya Sedang Ada Dengan Keberanian Bismillah Akhirnya Menjadi Seorang Pengusaha Dari Kadang Menjadi Seorang Ketawa Dan Disitu Saya Merasakan Bagaimana Kebedaan Antara Menjadi Ketawa Dan Ketika Kita Jadi Pengusaha Itu Banyak Yang Harus Kita Silahnya Kuasai Seperti Itu Yang Terlalu Literacy Mungkin Literacy Itu Harus Bagaimana Kita Berpikir Dari Pengusaha Menjadi Seorang Owner Usaha Kita Bisa Jalan Kalau Ada Pekerjaan Kalau Ada Pendualan Seperti Itu Jadi Nanti Setelah Literacy Kita Harus Bisa Menguasai Management Management Itu Ada Dua Mungkin Management Keuangan Dan Management Sumber Daya Manusia Setelah Management Kita Bisa Baru Kita Tingkatkan Produktivitas Kita Bagaimana Kompetensi Dari Pegawai Kita Bagaimana Kita Bersaing Dengan Perusahaan Perusahaan Lain Dan Itu Semua Alhamdulillah Sudah Kita Lalui Dan Ternyata Kuncinya Dikomunikasi Seperti Jadi Komunikasi Ada Beberapa Yang Pertama Kita Komunikasi Dengan Bawahan Dengan Pegawai Dimana Orang Itu Bekerja Itu Tidak Dituntut Cuma Bekerja Saja Tetapi Harus Bisa Berkomunikasi Dalam Artian Dia Itu Bekerja Tapi Harus Bisa Mengkomunikasikan Pekerjaannya Jadi Dalam Komunikasi Itu Nanti Ada Yang Namanya Kritik Ada Yang Namanya Perbaikan Dan Disitulah Kita Menggali Potensi Dari Pegawai Kita Terus Kemudian Lebih lanjut Komunikasi Terhadap Klien Disini Saya Belajar Banyak Dari Webinar Ini Yang Dicontoskan Mas Air Lambang Mungkin Ada Servis Terus Kita Pantau Gimana User Kita Klien Kita Mungkin Dikasih Bonus Air Lambang Saya Kok Dikasih Bonus Pak Ini Kebetulan Pak Koko Ini Pak Air V Seperti Itu Dari Kompetensi Yang Kita Bangun Di Sumber Daya Manusia Kita Akhirnya Kita Bagaimana Kita Menggambar Rumah Yang Baik Bagaimana Kita Menghasilkan Desain Yang Menghasilkan Perkembangan Zaman Sehingga Klien Kita Pun Tambah Senang Percaya Seperti Itu Jadi Mungkin Keseimbangan Itu Yang Harus Kita Jaga Jadi Mulai Dari Leadership Management Produk Kemulian Produk Terus Bagaimana Kita Berkomunikasi Dengan Pelanggan Dengan Klien Dan Kita Menjaga Hubungan Tersebut Bagaimana Kalau Bangun Rumah 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 Bagaimana Masih Bagus Bocor Apa Anda Walaupun Berkata Begitu Tanya Begitu Itu User Senang Oh Ya Alhamdulillah Bagus Dan Saya Mau Bangun Rumah Bagaimana Bisa Buk Seperti Apa Mungkin Sampaikan Seperti Itu Ini Pertama Hal Saya Ngomong Di Webinar Ini Salah Salah Kata Ya Mungkin Pak Erlameng Dari Membotorkan Identitas Saya Sebagai Dan Mungkin Disini Juga Saya Mau Matur Pak Erlameng Itu Multitalenta Di R10 Pak Beliau Itu R2 Dan Sekarang Beliau Adalah Sekjennya Pak RW Kelihatannya Orang Yang Jum Tapi Ternyata Ketika Webinar Waduh Kalian Tanya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Waalaikumsalam Terima Kasih Pak Desi Atas Sharing Ya Kita Ada Mau Ditanyakan Lagi Kalau Tidak Ada Kita Menuju Ke Zoom PMKM Expo Jadi Bapak Ibu Monggo Dipromosikan Bisnisnya Langsung Berbicara Di Depan Kamera Maksimal 3 menit Tidak Berupa Video Video Atau Brosur Ada Mau Langsung Menyampaikan Monggo Ada Si Mau Memproposikan Bisnisnya Monggo Silahkan Pak Rifki Monggo Yang Mau Resen Silahkan Pak Rifki Oke Mau Tanyakan Oh Tidak Jadi Pak Rifki Monggo Halo Pak Rifki Silahkan Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Berkenalkan Nama saya Rifki Dari Bantul Oh Bantul Jajakarta Monggo Pak Selamat Hormat saya Untuk Bapak Bapak Guru Semua Bapak Ibu Kebetulan Kalau Background Saya Sendiri Pengajar Juga Cuman Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Di Rembang Cuman Karena Sakit Menjadi Non-aktif Pak Oh Ya Dari Rembang Kembali Ke Jogja Itu Sudah Dari Tahun 2019 Terus Terkena Covid Pas Sudah Di Rumah Juga Nah Untuk Saat Ini Hampir Lalu Udah Dua Dua Tahun Lebih Sakit Cuma Di Rumah Aja Itu Kayaknya Gimana ya Seperti Pak Vani Tadi Bilang Kepepetnya Benar-benar Kepepet Ya Karena Sakit Gak Bisa Ngapain Buat Beli Bunisan Minta Orang Tua Terus Mainan Youtube Tapi Setelah Setahun Pertama Terbaring Di Kasur Ada Rasa Malas Atau Bosen Kok Cuma Gini-gini Hidup Saya Akhirnya Lihat-lihat Iklan Di Instagram Itu Ada Usaha Bisnis New Business Cemilan Praktis Pak Jadi Saya Produksi Tapi Reseller Mohon Maaf Ini Hujan Tadi Barang Kamar Kalau Nyari Sinyal Di Teras Oh Ya Nanti Kalau Untuk Produk-produk Saya Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Share Tapi Tidak Bisa Saya Tunjukkan Cuma Ada Di Profil WA Saya Pak Nomor WA Nanti Ada Di Grup Pak Oh Itu Saya Di Tera Sebenarnya Saya Bikin Balihur Juga Ini Saya Nyalakan Apa Gara-gara Hujan Itu Neon Nggak Mau Nyalah Mohon Maaf Oh Nggak Bapak Semoga Pak Rifi Bisa Sehat Kembali Bisa Beraktifitas Kembali Tetap Semangat Pak Kalau Dengan Pak Yanni Selisih Bulan Saja Februari Tahun 87 Siap Siap Kalau Sedikit Cerita Hampir Sama Dengan Bapak Ibu Ibu Sekalian Awalnya Bingung Tadi Kok Nggak Ada Kegiatan Akhirnya Lihat-lihat Iklan Di Instagram Teman-teman SMA Kuliah Maupun Sekolah Yang Lain Kan Saya Alhamdulillah Bisa Nginget Nama Lengkap Jadi Kalau Yang Instagram Nya Atau Social Medianya Pakai Nama Asli Insya Allah Ketemu Akhirnya Saya Minta Nomor WA Akhirnya Jualannya Lewat WA Sorry Saya Kalau Yang Sekitar Jogja Saya Ada Order Saya Kirim Ojek Online Saya Antara Sendiri Di Antara Saudara Pak Kendaraan Sakitnya Gejala Ingat Ada Program Penelitian Dari Kementerian Itu Jadi Bikin Proposal Tiga Malam Itu Saya Tidak Jidur Dan Si Istirahat Pun Di Kampus Waktu Itu Saya Cuma Alasan Tiker Tapi AC Saya Nyalain Tiba Tiba Paginya Harus Pulang Ke Jogja Paginya Harus Ada Rapat Dan Sebagainya Paginya Lagi Rapat Alhamdulillah Nggak Di Jalan Nggak Di Kosan Nggak Di Kamar Mandi Jadi Udah Duduk Di Kantor Tiba-tiba Kaki Tangan Kiri Saya Itu Nggak Ada Tenaganya Lemes Jadi Amruk Alhamdulillah Sudah Ada Teman Di Kantor Terus Dibawa Ke UBD Iseng Jualan Bikin Bikin Koneksi Seperti Pak Bani Tadi Bilang Kapasitas Kualitas Koneksi Dan lain-lain Alhamdulillah Itu Ilmu-ilmunya Sudah Saya Jalankan Kalau Saya Disini Udah Nggak Nyari Keuntungan Lagi Yang Mending Bisa Bayar BPJ Sama Beli Pulsa Aja Aja Jadi Memang Semangatnya Pak Arief Suprapto Ini Salut Meskipun Dalam Masa Penyembuhan Tetap Berusaha Tetap Berkreasi Tidak 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 Berputus Asa Tetap Semangat Mungkin Pak Koko Ada Pendapat Pak Fani Untuk Memberikan Semangat Ke Pak Arief Ini Semangatnya Luar Biasa Ada Tanggapan Untuk Pak Arief Ya Ini Menjadi Pembelajaran Kita Bersyukur Ruang Perjumpaan Ini Tempat Kita Jauh Tapi Bisa Bertemu Bisa Berjumpa Dan Bisa Berbagi Cerita Dan Saling Menguatkan Kita Belajar Dari Pak Arief Dalam Keterbatasan Yang Amat Sangat Beliau Tetap Survive Itu Satu Yang Kedua Kita Boleh Bekerja Tapi Jangan Terlalu Overload Nah Tadi Pengalamannya Pak Arief Mengingatkan Kita Bekerja Tetap Pada Ukurannya Dan Yang Ketiga Tadi Membangun Koneksi Tadi Berani Membuka Diri Aku Jualan Ini Aku Punya Ini Semoga Cocok Terima kasih Jadi Memang Semangatnya Pak Arief Ini Luar biasa Ini Di atas Rata-rata Kalau Mungkin Ada yang Mau disampaikan Mau Mempromosikan Bisnisnya Bu Yuliana Ini Pak Muhammad Fatoni Pak Rustan Lutin Monggo Karena Waktunya Sudah Jam Sembilan Ada yang Mau disampaikan Pak Dwi Ada yang Mau disampaikan Bisnisnya Pak Petrus Siapa Tahu Setelah Webinar Ini Nanti Ada Belum Ada yang Bisa Disampaikan Dalam Proses Pak Tidak Menggali Informasi Menggali Inspirasi Menggali Semangat Dari Teman-teman Yang bergabung Pada malam hari ini Makasih Banyak Jadi memang Dengan 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 Koneksi Seperti ini Perjumpaan Seperti ini Kadang-kadang Bisa Memunculkan Ide-ide Baru Ide-ide Bisnis Baru Jadi Meskipun Kita Sebagai Pendidik Tetap Pada Pekerjaan Utamanya Bisa Menjalankan Bisnis Tanpa Mengganggu Pekerjaan Sebagai Pendidik Menurut saya Seperti itu Bu Fatul Lutfi Ada yang mau Disampaikan Ada yang mau Mempromosikan Bisnisnya Pak Manfatoni Kalau tidak Ada Pak Abdi Ada yang mau Disampaikan Saya Mengucapkan Terima kasih Untuk Komen Istilahnya Pertemuan Ini Memang Untuk Kita Memaju Semangat Memaju Semangat Untuk Bisa Menjadi Entrepreneur Itu Emang Perlu Komunitas Jadi Kadang Saya Ikut Komunitas Banyak Sekali Tidak Hanya Disini Itu Juga Ingin Dipompa Jadi Istilahnya Butuh Pompa Untuk Memaju Semangat Kita Atau Misalkan Kalau Saya Sayur Butuh Diangetin Kompornya Butuh Kompornya Disini Memang Spesialis Kompornya Pak Kukuh Sampai Saya Menengah Gara-gara Pak Kukuh Kompornya Saya Kira Pertemuan Seperti ini Kita Sangat Bagus Terima Kasih Pak Prem Yang Sudah Memberikan Waktu Kemudian Tempat Kita Bisa Bertemu Walaupun Sejarah Daring Tapi Saya Kira Ini Yang Tidak Bisa Dibeli Yang Tidak Bisa Dapatkan Di tempat Lain Karena Seperti Ini pun Menurut Saya Merupakan Investasi Investasi Waktu Investasi Pengalaman Investasi Pengetahuan Yang Mungkin Orang Lain Lagi Enak Tidur Tetapi Kita Masih Manteng Terus Tidak Apa-apa Istilahnya Kita Anggap Sebagai Investasi Jadi Istilahnya Tidak Mematahkan Arah Semangat Kita Bahwa Apa yang Aku Lakukan Sudah Benar Dengan Jalan Seperti Ini Belum Tidur Itu Menurut Saya Ini Sudah Suatu Keuntungan Buat Saya Sudah Ambil Langkah Sudah Ambil Investasi Disini Saling Memaju Semangat Kita Saling Memumpah Mari Kita Tumbuh Bersama Jadi Komunitas Itu Memang Menjadi Kekuatan Untuk Saat Ini Saya Kira Tidak Cuma Disini Saja Di Komunitas Yang Lain Sama Komunitas Di Tempat Yang Lain Di RW Komunitas Di Tempat Kerja Itu Saya Kira Perlu Momen Terima kasih Pak Pram Terima kasih Pak Pram Terima kasih Pak Dwi Sudah tidak terasa Ini sudah hampir jam Sembilan Sudah lebih malam Mungkin ada Prosing instrument Pak Fani Terima kasih Mas Pram Yang pertama Saya Terima kasih Karena Sudah Diperkenalkan Dengan Komunitas Ini Saya Bisa Belajar Dari Banyak Peserta Dari Pak Desi Luar Biasa Dengan Pak Adini Saya Selalu Belajar Setiap Hari Hanya Disini Saja Dari Mas Pram Terima Kasih Pak Buko Terima Kasih Pak Petrus Pengalamannya Terima Kasih Juga Bu Lufi Jadi Mas Rifki Juga Mari kita Semuanya Belajar Meningkatkan Kemampuan Kita Kapasitas Kita Mungkin Bu Lufi Dari Seketika Ini penuang Karena musim hujan Tidak ada Orang-orang Yang bisa Nungguin Jemurannya Jadi Ditambahkan Lagi Bisnis Laundry Laundry Plus Setrika Nanti Bisa Mas Pram Nanti Lebih Lanjutnya Saling Meningkatkan Kapasitas Kita Saling Mendukung Tetapi Kita Diingatkan Juga Oleh Mas Rifki Tadi Bahwa Kita Bekerja Mencari Peluang Kita Juga Ada Waktunya Juga Untuk Beristirahat Untuk Berkumpul Bersama Keluarga Waktunya Piknik Jangan Hanya Kerja Terus Tetapi Saatnya Kerja Kita Lepaskan Sehingga Apa yang kita kerjakan Itu bisa fresh Itu bisa fresh Dan kemudian Jika sudah fresh Akan menimbulkan Inovasi-inovasi Yang Lebih hebat lagi Tentunya Dengan Koneksi Yang tepat Dan juga Motivasi yang tepat Dari Teman-teman kita Yang Tepat Mungkin itu Mas Pram Dari saya Terima kasih Terima kasih banyak Ini Pemaparan yang Luar biasa Sekali Sebelum saya tutup Mohon izin Untuk bisa berbutuh Bersama Mohon Dibuka kameranya Kita putuh bersama Sebelum saya tutup Mohon Bapak Ibu Saya buka Deganya Kameranya Mohon Kita putuh bersama Sebentar aja Bu Juliana Pak Rustan Nah Mohon 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 Bu Juliana Pak Rustan Saya tunggu Halo Ketzi Ya Kita foto bersama Kayanya Bebas aja Ya Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Oke Demikian Bapak Ibu Webinar kali ini Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Ada Kalau Ada Salah-salah Sakata Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matunun Waalaikumsalam Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Semangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ken sih Sampai tidur Selamat malam Ijin living ya Terima kasih Terima kasih